Kita juga harus diberikan keyakinan oleh Menteri Perindustrian bahwa kita harus membangun sentra-sentra produksi. Saya sih cukup berkeyakinan bahwa itu bisa, bukan berarti besok akan berubah, bukannya gak setuju dengan barang murah. Saya sangat mendukung pengadaan barang yang murah, selama itu mengikuti peraturan. Dan mereka kan lidahnya sama sama kita, semestinya kalau kita kirim top mie, kita kirim kopiko, kita kirim apapun yang kita konsum di sini, semestinya mereka suka. Oktober 2011, Menteri Perdagangan Mari LK Pangestu resmi digantikan oleh Gita Wirjawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional. Inilah babak baru Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tidak ringan tugas yang limban Gita. Pasalnya, selama periode sebelumnya, aksi-aksi kementerian ini dianggap lebih mendukung pengembangan pasar luar negeri, namun abai terhadap penguatan pasar domestik. Kasus jatuhnya harga kentang lokal karena masuknya kentang impor, dan semakin banyaknya buah-buahan impor yang masuk ke pasar domestik dengan harga murah adalah contoh dari kelalaian Kementerian Perdagangan. Belum lagi urusan buruknya koordinasi antar kementerian, sehingga kasus proteksi harga produk pertanian lokal yang kalah bersaing dengan barang impor makin semraut. Kementerian Perdagangan juga punya tugas lain, membereskan soal banyaknya produk impor yang tidak memenuhi aturan perlindungan konsumen. Halo Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Afilyani, dalam Afilyani View, program yang khusus membahas masalah atau topik-topik ekonomi dan bisnis yang aktual. Nah, kali ini saya akan menjumpai Bapak Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, dan akan membicarakan seputar kebijakan di bidang perdagangan. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Senang sekali, terima kasih nih. Ya, selamat datang. Gimana kondisinya nih sekarang nih? Udah berapa bulan ya, pegang di sini. Baru satu setengah bulan? Satu setengah bulan ya, tapi saya dengar di berbagai media nampaknya banyak hal gebrakan-gebrakan yang akan dibuat nih. Nah, saya pengen tahu juga gimana karena apa namanya yang dilihat adalah di dalam perdagangan dalam negeri, kemudian perdagangan di luar negeri gitu kan di departemen ini. Dalam dan luar negeri. Nah, kemudian juga yang saya lihat tuh ini, apa namanya, kerjasama dengan internasional ya. Tetapi yang pertama mungkin yang saya ingin tanya kan kinerja, selama ini kenapa ada pergantian? Salah satu fokus yang dilihat orang adalah kinerja debdak. Apa sih sebenarnya ukuran kinerja itu sendiri? Sebenarnya rakyat tuh tahu gitu. Karena orang taunya, wah kok impor melulu nih gitu. Kan itu berarti tidak menunjukkan kinerja. Sebenarnya apa indikator kinerja itu ya? Banyak lah kalau saya bilang. Kalau dari sini ya tentunya kapasitas kita bisa mengekspor juga. Dan juga di dalam negeri kapasitas kita bisa memperkuat pasar dalam negeri. Oke, jadi ekspor dan pasar dalam negeri. Kalau import sih saya percaya itu hal yang lazim. Selama nggak ada ketergantungan. Nah, memang kadang-kadang kalau kita mengimport satu atau dua barang, khususnya pangan. Itu yang paling menjadi kritik ya saya lihat. Terutama beras, kemudian gula. Karena begini Pak Gita, saya melihat ketika Departemen Perdagangan itu mengumumkan akan ada impor, itu kecenderungannya yang kena petani. Harganya langsung drop gitu. Nah, ini berarti kan harus ada kerjasama dengan Departemen Perdagangan. Kalau saya bilang, kita sudah menyadari. Dan seringkali di sini tuh kalau bicara mengenai supply dan demand. Iya. Khususnya pangan ya. Kita tuh bicara mengenai supply side-nya aja. Iya. Nah, akhir-akhir ini kita juga udah mulai menelahah apa saja yang kita bisa lakukan untuk memfokuskan ke demand side. Oke. Dan ya khususnya beras, gula. Terlalu besar ya? Ya, kalau kita lihat datanya ya. Data kan biasanya nggak bohong. Itu konsumsi per capita per tahunnya itu tinggi sekali untuk beras 140 kg dibandingkan 45 atau 70 kg. Berarti dua kali lipat negara lain yang? Dua kali lipat. Dan tentunya ini kita bukan menyarankan untuk kita lebih lapar ya. Tapi semestinya bisa dilakukan substitusi atau diversifikasi. Nah, ini kayaknya nih. Saya melihat Pak Gita dari tadi. Iya. Ini kebetulan hari ini. Ini diversifikasi dong ya kalau gitu ya. Cara khusus kita sajikan singkong. Terima kasih. Sebenarnya ini kayak begini. Menurut saya harusnya masyarakat kita diajarkan untuk bagaimana justru melakukan makan seperti ini. Masyarakat yang tiap hari itu nggak pernah makan nasi? Nah, itu sebenarnya udah bener kan? Tapi orang mungkin tidak tahu bahwa dikirain beras itu lebih bagus daripada ini. Padahal mungkin hasilnya sama. Ini lebih bagus. Nah, ini mungkin perlu di... Kalau perbanyakan karbohidrat juga nggak terlalu bagus untuk kesehatan. Ini mungkin perlu dipromosikan nih Pak Gita. Karena orang kalau bicara singkong, katanya orang miskin. Ya kan? Padahal justru inilah yang membuat kesehatan gitu. Ini jadi diversifikasi itu akan menjadi... Diversifikasi dan substitusi. Berarti itu akan kerjasama dengan Departemen Pertanian ya? Banyak. Pertanian dan kesehatan juga. Karena ini kan ada pendekatan kesehatan. Saya melihat data, susu aja kita 70% masih impor. Kemudian gandum, kemudian juga kedele. Padahal itu makanan pokok gitu. Jadi kerjasama dengan Departemen Pertanian apa sudah dibicarakan? Sudah, sudah. Kita sudah ketemu dua kali. Saya membatkan diri ke Menterian Pertanian untuk mengambil sikap mengenai importasi, importasi hortikultura. Hmm, hortikultura. Ini kan seringkali kentang. Iya, betul. Masalah kentang. Kemarin baru rame juga ya masalah. Iya, kawan-kawan kita di Dieng kan yang bisa memproduksi kentang. Mereka agak concern karena harga kentang. Jatuh. Ya untuk mereka bisa break even itu katanya harus jualan 3.500 atau 4.000 perak atau di atas itu. Baru bisa mendapat kentung. Betul. Tapi tata niaganya sendiri gimana untuk kentang? Kalau saya bilang itu importasi kentang itu sebenarnya kecil. Oh. Kurang dari 1% dari total konsumsi. Tapi memang ini barang yang sensitif. Nah, kami melihat mungkin ada hal-hal yang kita bisa sikapi. Dari sisi mungkin pakai pendekatan kesehatan, pakai pendekatan keselamatan dan lingkungan. Contohnya gini deh, yang paling konkret. Kita tuh sampai sekarang nggak bisa ngirim mangga ke Australia. Penyebabnya? Nah, karena mereka tuh melakukan proses karantina yang ketat sekali. Dan tentunya ditemukan hal-hal yang mungkin tidak memperbolehkan mangga dari sini tuh untuk bisa masuk ke Australia. Dan kalaupun masuk ke sana itu juga harus lewat pelabuhan yang khusus. Oh, yang mereka sudah tentukan. Saya sih melihat ya mungkin ada baiknya kalau kita mempertimbangkan hal-hal yang sama yang merujuk ke manfaat kesehatan, manfaat keselamatan dan segalanya. Ya, kalau barang masuk ke sini itu kan kita harus hati-hati juga. Betul. Apakah itu bawa penyakit, pesticida yang mungkin mengandung. Karena begini, saya melihat di Indonesia ini tidak punya standar nasional yang ketat, bahkan mungkin identik dengan proteksi. Di negara lain tuh justru proteksinya dengan memberikan standar-standar yang sulit dimasuki oleh mungkin negara kita. Ini kenapa nih Pak? Kalau saya sih melihatnya bukan proteksi dalam konteks protectionist. Tapi ini perlindungan konsumen. Betul. Kalau bayangin, kalau ada komoditas atau barang yang masuk langsung ke Tanjung Priok. Ini kan di Pulau Jawa ada 130-140 juta manusia. Kalau itu mengandung penyakit atau hal-hal yang sangat tidak diinginkan, itu sangat membahayakan. Ya mungkin perlu dipertimbangkan untuk dikarantina dulu di tempat yang lebih terinsulasi, agar kita juga bisa mengecek dulu semuanya ya. Dan itu lazim. Dan itu sudah sangat dilakukan oleh banyak sekali negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dan kalau saya lihat sih proteksiisme tuh justru kalau kita melewati gawang yang sudah ditentukan. Nah ini kalau kita lihat ini gawangnya di sini, tapi kadang-kadang implementasi di pasar juga masih banyak hal-hal yang tidak mengikuti peraturan yang ada. Dan ini pendekatan K3L. Berarti ini pendekatan salah satunya juga melalui biaya cukai, karena kan di pelabuhan gitu kan. Nah Departemen Perdagangan apakah juga menempatkan orang di daerah-daerah yang harus? Ada, tapi kayaknya kita harus lebih erat dengan mereka dan kita juga sudah melakukan komunikasi. Minggu lalu kita mengumumkan ada 112 produk yang tidak mengikuti peraturan. Keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan lingkungan. Terus juga dari Bepom juga yang berkoordinasi dengan kita, mereka menemukan ribuan produk-produk. Dan ini, mohon maaf, import kebanyakan. Dan mereka tidak mengacu ke peraturan SNI, standar nasional. Terus juga peraturan labeling, peraturan-peraturan apapun. Yang semestinya harus diterapkan. Mungkin law enforcement-nya juga harus lebih keras ya, karena kalau tidak akhirnya hanya barangnya dikembalikan, tetapi tidak ada, ke depannya tidak ada lagi orang. Jadi tidak kapok-kapok dengan hal itu. Betul, jadi kita memang harus mengedukasi konsumen. Konsumen, oke. Bahwa barang-barang yang mereka konsum itu, ya cukup banyak yang tidak mengikuti peraturan. Jadi di Indonesia ini, kalau kita lihat, memang konsumen kita belum care terhadap barang ini mengandung nyaman atau tidak. Care, ya mungkin. Belum sampai pada taraf itu. Tidak sejauh itu sih, tapi mungkin mereka care, tapi belum dikasih tahu aja. Belum dikasih tahu aja. Oleh karena itu perlu sosialisasi juga dong ya, kalau gitu dari Departemen Dalam Negeri. Nah, kemudian yang menarik lagi yang saya lihat juga kemarin kasus rotan yang menarik. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat, over supply juga kan, kalau seandainya tidak boleh diekspor gitu. Tapi ini kan menjadi hal politik yang menurut saya juga diangkat. Nah, ini apa respon Departemen Perdagangan terhadap hal ini? Kalau rotan itu kami sempat berkunjung ke Cirebon, dan di situ kelihatan ada pabrik yang sebelumnya itu bisa mekerjakan 2.000 pengrajin. Cuma ada 50. Sisanya di PHK. Oh, sisanya di PHK. Dan begitu kita keluar, kita melihat kiri kanannya itu ratusan pabrik yang sudah bangkrut. Oh. Dan ya tentunya kebangkrutan itu banyak unsurnya. Tapi yang saya tangkap di situ adalah alasan bahwa mereka tidak bisa mendatangkan pasok bahan baku. Oh, bahan baku memang ada masalah? Nah, kami ke sana dengan Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian. Dan tentunya kami juga duduk dengan pimpinan daerah dari Sulawesi dan juga dari Kalimantan. Kalimantan. Yang sebetulnya mendukung. Dan kami mengeluarkan kebijakan untuk menyetop ekspor rotan. Tentunya dengan tiga keyakinan. Pertama, ini harus dilakukan penyerapan. Oke, jadi jangan sampai terjadi over supply juga ya, nanti harganya jadi jatuh juga gitu. Betul. Jadinya kalaupun mereka tidak bisa mengekspor barang ini atau bahan baku ini ke luar negeri, mereka harus bisa menjual. Dan ternyata kalau kita bicara dengan kedua belah pihak, pedagang atau petani dan juga pengrajin-pengrajin yang ada di cita pun, itu ada titik temu untuk harga ya. Jadi mungkin selama ini tidak ketemu antara itu tadi ya, sehingga terjadi putus hubungan. Begini, klaimnya kawan-kawan yang jual bahan baku, mereka bisa menjual ke luar negeri dengan harga segini. Lebih mahal. Kalau mereka jual dalam negeri segini. Ternyata kalau saya bicara dengan kawan-kawan dalam negeri, sebetulnya mereka selama ini bayar segini. Tidak ada masalah. Oh berarti ada faktor distribusi yang... Satu, dua ya mungkin harus kita sosialisasikan agar mereka bisa sangat mempertimbangkan untuk menjual ke dalam negeri. Kedua, kita juga harus diberikan keyakinan oleh Menteri Perindustrian bahwa kita harus membangun sentra-sentra produksi. Bukan hanya dicerbun saja. Jangan sampai polisinya dibilang ini sangat jawa sentrik. Ini harus Indonesia-sentrik, harus bisa dibangun. Yang ketiga tentunya keyakinan bahwa kita bisa mengalihkan teknologi desain ke dalam negeri. Nah ini kalau kita lihat produk-produk sintetik yang dibuat oleh siapapun lah di dalam negeri. Ya ada beberapa yang kelihatan lebih cantik. Oke Pak Gita, ini menarik sekali karena ini saya mengangkat isu-isu yang lagi dikritik masyarakat. Tapi kita harus beri dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Afiliyani View. Nah ada yang menarik juga, kalau sebelum Pak Gita, saya ingat sekali antara Departemen Perindustrian dengan Perdagangan ini selalu gontok-gontokan. Yang satu bilang yang penting barang impor itu yang penting murah harga gitu kan. Tapi di sisi perindustrian yang penting industri dalam negeri harus dikembangkan dong. Terima kasih sudah menonton!